Di video kali ini kita akan mempelajari cara untuk mengurangi bilangan berdasarkan nilai tempat satuannya ya adik-adik. Jadi di sini kita punya bilangan 46, di mana 46 itu kan menggambarkan ada 4 kelompok puluhan. Jadi di sini adik-adik ya, di sini ada 10, yang ini 10, yang ini juga 10. Jadi setiap kelompok ini terdiri dari 10 persegi kecil. Sedangkan di tempat satuannya itu kita punya 6, di mana ia berarti ada 6 persegi kecil yang menggambarkan 6 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat tuliskan bahwa 46 itu sama dengan empat puluhan ditambah dengan 6 satuan. Ya, karena 40 itu terdiri dari 4 kelompok puluhan dan 6 satuan. Sekarang kita mau mengurangi 46 ini dengan 4 satuan adik-adik. Coba nih, apa ya maksudnya ya? Kita akan coba tuliskan ulang terlebih dahulu. Di sini 46 dikurang 4. Sama dengan berapa? Jadi kita tulis di sini. Kita masih nanti hasilnya. Ada berapa puluhan dan berapa satuan ya? 46 dikurang 4. Jadi ada berapa puluhan sekarang? Tadi kita akan mulai dari 46 dikurangi 4 satuan. Jadi kita kurangi satuan ya nih adik-adik. Kurangi 4. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Nah, jadi kita masih punya empat puluhan. Kita tulis di sini. Tapi sekarang ada berapa satuan yang kita punya? Sekarang kita hanya punya dua satuan. Jadi 46 dikurangi 4. Kita bisa tuliskan di sini ya adik-adik. Empat puluhan dikurang 4 itu hasilnya sama dengan Empat puluhan ditambah dua satuan yang dapat kita tuliskan ulang juga. Empat puluhan dikurangi 4 sama dengan empat puluh dua. Di mana bilangan empat puluh dua itu empatnya menempati nilai tempat puluhan dan duanya menempati nilai tempat satuan. Jadi bila kita mengurangi satuannya yang berkurang hanya satuannya di sini ya adik-adik ya. Jadi 46 dikurangi 4 hasilnya sama dengan empat puluh dua. Selamat menikmati.